Pemerintah Kota Tanggerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanggerang kembali melanjutkan pemeriksaan COVID-19 kepada organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, pemeriksaan dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanggerang. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada 80 orang petugas Dinas Lingkungan Hidup, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada khususnya jajaran Dinas Kesehatan Kota Tanggerang, dimana pada hari ini alhamdulillah sebanyak lebih kurang 80 pekerja dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan tes sebuah ini. Dan ini memang merupakan salah satu upaya daripada pemerintah Kota Tanggerang untuk terus melakukan testing terhadap COVID-19. Mudah-mudahan untuk Kota Tanggerang bukan saja di DLH, tapi mudah-mudahan seluruh pegawai Kota Tanggerang bisa negatif hasilnya. Dan tentunya juga memang satu-satunya vaksin. Nah sekarang ini memang kedisiplinan, ya. Kedisiplinan dan kita sudah terhadapkan itu, sudah kita coba mungkin melalui, ya sering-sering menggunakan disinfektan, hand sanitizer, dan juga mungkin dibareng juga dengan PHBS ya. Sering cuci tangan dan juga perilaku hidup sehat. Ini sangat bagus sekali karena mereka pencak langsung dengan masyarakat, bertugas di lapangan rata-rata, dan mudah-mudahan harapan kami semua bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dalam keadaan sehat gitu, dan hasilnya tidak ada yang terkena gejala COVID-19. Manfaatnya sangat bagus sekali, terutama buat kami, sehingga kita mengetahui status kesehatan kami, apakah positif atau tidak. Selama di lapangan, kita tidak tahu kondisi kita sehari-hari. Maka sehingga dengan diadakannya tes ini, kita mengetahui status kesehatan kita. Ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih, Dinas Kesehatan Rata Tanggerang. Pemeriksaan ini untuk meyakinkan bahwa semua aparat pemerintah kota Tanggerang yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dapat diketahui hasilnya untuk pengendalian penyebaran COVID-19.